Oke teman-teman di depan saya ini ada Honda Stylo 160 Honda Scoopy sama Genio ya Nah teman-teman banyak yang bilang nih Honda Stylo yang terbaru launching ini Kata mirip Scoopy katanya Ada yang bilang mirip Scoopy ada yang mirip Genio Nah dari depan aja nih ya kita lihat aja nih teman-teman Dari depan aja sudah jelas berbeda ya Stylo sama Scoopy nih Dari tingginya aja nih Dari tingginya aja sudah berbeda ya kan teman-teman Nah untuk Stylo 160 ini kan dari depannya aja kayak ala-ala Pespa ya kan Nah sedangkan Scoopy tidak ya kan Udah jelas-jelas berbeda apalagi Genio udah jelas-jelas beda jauh lah Gak ada mirip-miripnya katanya mirip Stylo mirip sama Genio sama Scoopy Dari harganya juga beda ya teman-teman Stylo ini yang CBSnya 28.150.000 Untuk Scoopy 23.000.000 Nah dari harga aja udah beda Dari CC aja udah beda Stylo ini kan CCnya 160 cc Scoopy 110 cc Nah dari mesin aja sudah beda teman-teman Kenapa di sama-sama ini ya kan Untuk Stylo ini nih teman-teman Headlampnya ini full LED ya teman-teman Full LED Sendnya LED Nah untuk Scoopy Headlampnya LED Ini memang LED Headlampnya sama DRLnya Tapi dia sendnya masih bolam Sendnya masih bolam Untuk di bagian stop lamp teman-teman Stylo ini sudah full LED ya teman-teman Sudah full LED Nah sedangkan Genio Masih bolam Ini masih pake bolam teman-teman Oh Scoopy Ya Stylo sudah full LED Scoopy masih Bolam Untuk di bagian sen Nah Stylo ini sennya sudah LED teman-teman Jadi gak ada yang bolam disini ya Stylo ini full LED Gak ada yang pake bolam Sedangkan Scoopy Sennya aja masih pake bolam teman-teman Nah lampu remnya pake bolam Sennya pake bolam Sedangkan Stylo full LED Ini Stylo nih Headlampnya atas bawah LED Gak ada yang pake bolam Sennya juga LED Semua LED Scoopy Headlampnya memang LED Tapi Sennya masih pake bolam Untuk bagian speedometer Stylo sudah full LED Nah teman-teman Sudah ada jamnya Keterangan jam Tripnya Sudah ada keterangan trip Trip A, trip B AVG nya ya Nah Untuk di Scoopy Sudah ada keterangan jamnya juga Tripnya AVG nya sudah ada Sudah sama-sama LED Full LED Full digital ya Scoopy sudah digital Stylo sudah digital Untuk di bagian bagasi teman-teman Stylo ini bagasinya Tidak terlalu luas ya teman-teman Hanya cukup barang-barang kecil gitu ya Jas hujan, sepatu ya Tidak terlalu luas Untuk Scoopy juga Bagasinya tidak terlalu luas juga ya Cuma muat ya Jas hujan, sepatu Baju-baju ya Jadi dia tidak luas Untuk bagian jok Stylo ini lebih lebar ya teman-teman Joknya lebih lebar Lebih panjang Sedangkan Scoopy memang lebar Tapi tidak selebar Stylo Ya teman-teman Sudah gitu tidak panjang ya Agak pendek dikit ya Oke teman-teman Sini saya mau kasih tau juga ya Jadi perbedaan Stylo sama Scoopy ini Panjang kali lebar kali tingginya Berapa sih Biar teman-teman Tau ya kan Karena dari sini aja kita teman-teman Bisa melihat sendiri ya Stylo itu lebih tinggi ya Stylo itu lebih tinggi ya Daripada Scoopy Lebih tinggi ya teman-teman Oke untuk Scoopy panjangnya 1864 mm ya Ini panjangnya ya Untuk lebarnya 683 mm Untuk tingginya 1075 mm Nah itu untuk Scoopy ya teman-teman Dan Scoopy ini berat kosongnya 95 kg Untuk kapasitas tanki nya ya Ban bakarnya 4,2 liter Ini Scoopy Tinggi tempat duduk Untuk Scoopy ini 746 mm Nah itu untuk Scoopy ya teman-teman Jadi Tingginya itu 1075 mm Nah sedangkan Stylo Cbs Panjangnya 1886 mm Lebarnya 701 mm Untuk tingginya 1133 mm Nah Teman-teman bisa Melihat sendiri ya Tingginya 1133 meter Untuk Scoopy tadi Tingginya 1075 mm Nah jelas-jelas Berbeda teman-teman Lebih tinggian Stylo Dan panjangnya juga Lebih panjangan Stylo Untuk panjang Scoopy ya teman-teman Eh Stylo ya teman-teman Jadi Unggulan itu ada di Stylo semua Panjangnya Lebarnya Tingginya Jadi untuk yang tingginya 165 mm Mungkin Masih Jinjit dikit lah ya Gak nampak Mungkin jinjit dikit Nah Untuk beratnya Stylo Cbs ini 115 kg Berat kosongnya ya 115 kg Kapasitas tankinya 5 liter Tinggi tempat duduk 768 mm Stylo Nah Jadi Tinggi tempat Duduknya Stylo ini Lebih tinggi daripada Scoopy ya teman-teman Tadi Scoopy kan Tinggi tempat duduknya 746 mm Sedangkan Stylo 768 mm Untuk fitur Stylo sama Scoopy Ini sudah memakai Sistem Keyless Ya teman-teman Sistem Keyless Smart Key Udah ada Fitur ISS Nya juga Scoopy juga Sudah memakai Smart Key Ada fitur ISS Nya juga Untuk Stylo Sudah ada Fitur Power Charger Nya juga ya Buat nge-charge HP Sedangkan Scoopy juga ada Teman-teman Fitur buat nge-charge HP Nah ini dia Fitur buat nge-charge HP Buat Scoopy Jadi sama-sama ada Fitur nge-charge HP Untuk Stylo dan Scoopy Ringnya sama-sama Memakai ring 12 Ya teman-teman Depan belakang Memakai ring 12 Tapi ukuran bannya Ukuran bannya Yang berbeda Untuk Stylo Ukuran ban depannya 110 Per 90 Ring 12 110 Per 90 Ring 12 Nah sedangkan Untuk Scoopy Ban depannya Memakai ukuran 100 Per 90 Ring 12 Jadi beda ya teman-teman Lebih besaran Stylo Karena Stylo memakai Ukuran ban 110 Sedangkan Scoopy 100 Untuk ukuran ban belakang Stylo memakai Ukuran ban 130 Per 80 Ring 12 Untuk di Scoopy Ukuran ban belakangnya Memakai 110 Per 90 Ring 12 Depan belakang Sudah memakai ban tubeless Jadi lebih besaran Ukuran ban Stylo Depan belakang Untuk Stylo Penalpotnya Dia modelnya lurus Teman-teman ya Model lurus ya Model tiduran gitu Lurus Sedangkan di Scoopy Model kenalpotnya Dia agak Menanjak Ya kan Agak menaik Jadi tidak lurus Tapi menaik Nah Untuk Stylo Sudah memakai Radiator Ya teman-teman Sudah memakai Radiator Kalau di Scoopy Belum memakai Radiator ya teman-teman Belum memakai Radiator Untuk Stylo Scoopy Dan Genio Ini Untuk Tipe rangkanya Sama-sama Memakai Tipe rangka Underbone Esap Ya teman-teman Stylo Memakai Underbone Esap Scoopy Memakai Underbone Esap Makanya Di bagian Unjakan kaki ini Step floor Ini ya Dia sempit Nah Stylo Dia sempit kan Gak luas Nah sama juga Kayak Scoopy Dia sempit Gak lebar Karena sama-sama Memakai Rangka Underbone Esap Oke teman-teman Segitu saja ya Jadi teman-teman Sudah tahu ya Perbedaannya Jadi jangan dibilang lagi Stylo itu Kayak Scoopy Stylo itu Kayak Genio Jelas-jelas Berbeda ya teman-teman Lebih tinggian Stylo Apalagi Stylo ini Ala-ala Pespa Ya teman-teman Segitu saja Terima kasih